Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang telah mengeluarkan laba-laba giyok putih. Suanggu segera memulai proses untuk menarik periuk sutian, dan secara perlahan kedua laba-laba tersebut mengeluarkan jaringnya. Suanggu menyuruh Hanli untuk bertindak dengan cepat, karena boneka laba-laba miliknya tak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Hanli pun langsung mengendalikan laba-laba tersebut. Kedua laba-laba itu perlahan mulai menarik periuk sutian. Bahkan Suanggu menggunakan teknik pengerasan pada laba-laba Hanli, yang hal itu membuat penarikan periuk sutian semakin bertambah cepat. Hanli segera mengeluarkan artefak untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin. Dirinya masih belum percaya dengan rencana Suanggu, sehingga ia pun harus waspada mengamati tindakannya. Dikarenakan terlalu lama, Hanli kembali menambahkan kecepatan lagi. Sebab ia khawatir jika para naskensel kembali, maka semuanya bisa gawat. Dan kini periuk sutian berhasil terangkat oleh mereka. Hanli berusaha untuk menahan efek kekuatan dari periuk itu. Dirinya masih tak menyangka jika periuk tersebut berhasil terangkat. Ia juga berpikir bagaimanakah cara untuk mengambilnya, karena platform di sana tak bisa menahan dari api es yang sangat kuat. Hanli penasaran mengapa Suanggu masih terlihat begitu yakin, dan apakah tekniknya tidak terpengaruh dengan api es ini. Lalu Suanggu berkata jika kita harus membagi tugas, yaitu Hanli bertanggung jawab dalam mengambil tungku. Sedangkan Suanggu harus menghadapi api es surgawi. Hanli bertanya, cara apakah yang kau gunakan untuk menghadapinya? Suanggu menjawab jika kau tak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena roh api kegelapanku dapat menahannya meski hanya sesaat. Ia juga memberitahu bahwa boneka laba-laba akan menjadi milikmu. Tapi Hanli berpikir berapa lamakah Suanggu menyiapkan semua ini. Karena tak punya pilihan lain, ia pun terpaksa menuruti rencana Suanggu. Hanli mulai menggunakan dua laba-laba miliknya, begitu pula dengan Suanggu yang menyiapkan api hitam. Namun Hanli khawatir dengan tindakan Suanggu selanjutnya, karena ia merasa aneh mengapa Suanggu justru menyerahkan pengambilan tungku kepadaku. Hanli beranggapan mungkinkah yang diinginkan Suanggu bukanlah tungku sutian, melainkan api es biru surgawi tersebut. Dan jika memang begitu, maka ia harus lebih berhati-hati lagi. Karena setelah mendapatkannya, Suanggu pasti akan menyerang Hanli. Walaupun begitu, Hanli berniat untuk mengambil tungku lebih dulu. Barulah setelah itu, dirinya akan membuat rencana untuk menghadapinya. Dan jika memang kalah, mungkin ia harus meninggalkan tungku tersebut. Hanli langsung mengendalikan dua laba-laba untuk menarik periuk sutian. Sedangkan Suanggu masih dalam proses menghadapi api es surgawi. Dan secara perlahan, Hanli berhasil menarik periuk sutian. Periuk itu berubah menjadi kecil lalu digenggam olehnya. Ia menyadari bahwa ini adalah harta rahasia nomor satu di Laut Bintang Kekacauan. Bahkan, ia tak menyangka apakah semua ini adalah kenyataan. Suanggu terus berusaha untuk mendapatkan api es surgawi. Dan tiba-tiba, Hanli terkejut melihat Suanggu yang mengeluarkan naga. Dia juga berhasil mendapatkan api es biru surgawi. Suanggu sangat senang karena api hitamnya bisa digabungkan dengan api es surgawi dan guntur pengusir roh jahat. Dengan begitu, ia dapat menghasilkan api suci sura yang legendaris. Dirinya juga terus tertawa karena berhasil mendapatkan kekuatan yang diinginkannya selama ini. Sesuai dengan dugaan Hanli, sekarang Suanggu mulai memusuhinya. Oleh karena itu, Hanli pun bersiap dengan pedang guntur dan cincin lima elemen. Sehingga saat itu juga pertarungan diantara mereka tak bisa terhindarkan. Hanli segera melancarkan serangannya. Tapi Suanggu masih dapat menahan serangan tersebut. Yang membuat Hanli mulai menahannya menggunakan cincin lima elemen. Meskipun begitu, Suanggu masih saja tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, kau cukup beruntung bisa mendapatkan harta karun seperti ini. Tapi sayang, cincin lima elemen hanya untuk menghadapi kultifator biasa. Sedangkan untuk melawan kultifator jalan hantu masih belum cukup. Tak mau berbasa-basi, Hanli segera menghunuskan pedangnya. Namun tanpa diduga, Suanggu dapat dengan mudah melepaskan cincin tersebut. Bahkan, ia melakukan serangan balik ke arah Hanli. Aduh serangan satu sama lain terus berlangsung di antara mereka. Yang pada gilirannya, Hanli berhasil menghajar Suanggu dengan pedang guntur surgawi. Tetapi, Suanggu juga berusaha untuk menahan serangan itu. Tak berhenti sampai di situ, Hanli menghempaskan pedang gunturnya kembali. Namun kali ini, Suanggu berhasil menendangnya sampai terpental. Dan lagi-lagi, mereka saling baku hantam satu sama lain. Suanggu juga menggunakan pedangnya untuk menghadapi Hanli. Bahkan, ia mengeluarkan naga biru untuk menghajarnya. Tetapi, Hanli terus berusaha untuk menahan serangan naga tersebut. Ketika pertarungan berlangsung, Suanggu berkata, apakah kau ingin terus berlari? Lagi pula, pedang bambu guntur emasmu sebentar lagi akan menjadi milikku. Dan jika kau menyerahkannya, maka aku akan membiarkanmu tetap hidup. Hanli menjawab, jika kau menginginkannya, maka ambillah sendiri. Suanggu bilang, aku ingin tahu berapa lamakah lagi pedang gunturmu bisa digunakan. Tapi kali ini, Hanli melakukan serangan balik terhadap naga biru miliknya. Ia terus melakukan serangan bertubi-tubi ke arah naga biru. Namun tiba-tiba dari arah belakang, Suanggu sudah mengincarnya. Tetapi, Hanli langsung mengeluarkan serangga emas untuk menghadapinya. Kali ini, serangga emas berhasil memusnahkan para roh jahat milik Suanggu. Tak hanya itu saja, ia juga menggunakan topeng empat elemen kultifator kuno. Sementara Suanggu segera mengeluarkan api es biru surgawi. Aduh serangan di antara mereka membuat beberapa kilatan cahaya. Hanli juga mengeluarkan jubah merahnya untuk meningkatkan kekuatan. Dan benar saja, ia berhasil menghalau serangan dari api es surgawi. Suanggu tak menyangka bagaimana bisa Hanli bertahan dari serangannya. Namun saat ini, Hanli mengenakan kombinasi jubah merah dengan pedang guntur surgawi. Bahkan, Suanggu menjadi kesal berapa banyakkah bambu guntur yang kau miliki. Suanggu begitu marah padahal sebelumnya Hanli telah menggunakan banyak bambu guntur. Hanli menjawab, sayang sekali guntur ilahiku masih ada. Ia juga bilang, kali ini berapa lamakah kau bisa bertahan? Suanggu sadar ternyata kau memang cukup kejam. Maka dari itu hari ini akan kutunjukkan api suci sura yang legendaris. Bahkan api itu adalah yang terkuat di dunia ini. Suanggu segera menunjukkan api sura legendaris tersebut. Dan perlahan kekuatan yang begitu besar mulai terlihat di sana. Tetapi Hanli tetap tenang untuk menghadapinya. Dan pada akhirnya, film pun bersambung. Tapi, mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan pertarungan yang semakin sengit di antara mereka. Saat itu, Hanli juga menggunakan Juba versi full untuk menghadapi Suanggu. Sehingga pertarungan yang semakin dasyat akhirnya terjadi. Oke cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.